Hai guys apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu seperti pasangan El Rumi dan Sifah Haju. Yang tadi malam ternyata diner bareng keluarga. Ternyata benar ya perkiraan fans kemarin. El pulang dari Lombok langsung ketemuan sama Sifah. Dan gak tanggung-tanggung bukan cuma sama Sifah tapi sama keluarga besar Sifah sekaligus. Jadi guys tadi malam Sifah dan keluarga ngadain acara aniversari ayah dan ibunya Sifah. Diner sembari kumpul keluarga gitu. Dan siapa sangka ternyata ada El Rumi di tengah-tengah keluarga Sifah. Sepertinya El gak ikut acara dari awal tapi nyusul aja. Karena El juga baru pulang dari Lombok. Keren ya gak ada capeknya. Padahal El kalau gak datang juga gak masalah pasti semua ngerti karena kecapean. Tapi El lebih memilih datang demi calon mertua tersayang. Dan seperti biasa kita dapat asupan El Sifah dari ibunya Sifah langsung. Ibu yang posting foto bareng El di story-nya. Gak cuma di story IG. Ibu juga posting di akun tiktoknya. Ibu kayak mau nunjukin ke semua orang kalau ibu bangga dan sesayang itu sama El. Jadi guys buat yang belum tahu. Kemarin masih banyak netizen yang nyinyir karena di sosmed ibunya Sifah masih banyak foto sama Rizky. Jadi pada bilang ibu masih ngarep Rizky perkara gak hapus foto. Tapi sekarang kalau gak salah udah banyak dihapus-hapus sama ibu. Soalnya sekarang ibu udah ada calon mantu baru yang sayang banget sama Sifah. Oke lanjut guys. Coba deh kalian perhatiin itu kira-kira tangan El satu lagi ada dimana ya. El dan Sifah juga selalu pake outfit yang senada meskipun gak couple. Vibe mereka keliatan kayak udah satu keluarga banget ya. Pantesan kemarin di podcast Sifah cerita ayah dan ibunya suka banget sama El. Secara Sifah anak pertama dan ayah ibunya gak ada anak laki-laki. Jadi pas ada El berasa punya anak laki-laki yang jagain anak perempuannya. Jadi gak heran kalau kata Sifah. Ayahnya nanyain El terus dan sering main PS bareng El. Soalnya di rumah anak ayah perempuan semua. Jadi sekarang calon mantu yang ditanyai terus. Semoga ya El Sifah berjodoh tahun depan. Pasti bahagia banget keluarga ini.